Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi tutorial cara membuat e-coprint dengan teknik Mordentius 202 Classic. Simak videonya sampai bisa ya! Kali ini saya akan menggunakan dua jenis kain yang berbeda, yaitu kain satin silk dan kain rayon wool. Mari kita lanjut ke proses Mordentius. Pertama, siapkan 4 liter air. Takaran air menyesuaikan jumlah kain yang akan dimordentius. Kedua, masukkan 6 sendok makan soda kue. Ketiga, masukkan 2 sendok makan sodium asetik. Diaduk sampai larut. Keempat, masukkan 10 sendok makan tawas. Aduk sampai semua bahan tercampur secara merata. Terakhir, barulah kita masukkan kain yang telah disiapkan di awal tadi. Sambil diremas-remas, supaya proses penyerapannya lebih maksimal. Selanjutnya, rebus kain sampai mendidih. Setelah mendidih, aduk kain sesekali, supaya proses penyerapan kain terhadap bahan Mordent lebih merata. Dalam keadaan mendidih, biarkan kain terbuk selama 15 jam. Sampai 20 menit. Setelah 20 menit, lalu matikan api kompornya dan diamkan sampai airnya dingin. Setelah airnya sudah dingin, lalu pindahkan ke dalam baskom plastik. Remas-remas kainnya, kemudian peras dan dijemur sampai kering. Oh iya, sisa air bekas Mordentnya jangan dibuang, karena nanti akan kita gunakan untuk proses selanjutnya, yaitu ekster Mordent. Setelah kain kering, lalu kita akan ke proses selanjutnya. Kemudian, masukkan 1,5 sendok makan tunjung ke dalam larutan Mordent. Sebenarnya, untuk takaran tunjung tidak ada aturan baku, kalian bebas sesuai keinginan. Artinya, semakin sedikit tunjung yang digunakan, maka warna deun akan semakin cerah. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak, maka warna deun akan semakin gelap. Aduk tunjungnya sampai benar-benar larut. Lalu masukkan kain yang telah kita siapkan. Remas-remas selama beberapa menit, sampai larutan ekster Mordentnya benar-benar meresap. Kemudian, peras kain dan dijemur sampai kering. Setelah kain sudah kering, selanjutnya bilas menggunakan ar bersih. Untuk proses pembilasan, cukup dibilas sekilas saja. Peras kain sekuat tenaga, sampai benar-benar tidak ada tetesan air lagi. Bentangkan kain di atas lantai, dan lipat menjadi dua bagian. Lalu gulung atau lipat sebagian kainnya. Susun di daunan sesuai kreativitas masing-masing. Setelah dedaunan sudah tersusun, selanjutnya tutup kembali menggunakan sebagian kain yang telah kita gulung sebelumnya. Lalu tutup menggunakan plastik di atasnya. Berhubung kita menggunakan daun jati, sebaiknya memakai plastik yang berwarna hitam, agar warna daun jatinya tidak menembus bagian kain yang lainnya. Kemudian gulung menggunakan selang air dengan kuat dan kencang. Ikat menggunakan latban atau tali. Selanjutnya kukus atau steam selama dua jam menggunakan api sedang. Setelah dua jam, angkat gulungan dan luruskan, tunggu sampai dingin. Tara, inilah hasilnya. Terima kasih telah menonton! Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.